Baik, terima kasih Mas Agus dan Mas Ishak Saya kira Dua pembicaraan ini saling melengkapi Jadi kalau Mas Agus tadi terutama mencoba Menggali dari aspek Filosofis gitu ya Kang Ade Jadi bagaimana sebagai manusia Hak-haknya Sangat menarik sekali Bisa juga nanti kita Kita lihat Dalam beberapa kasus penanganan kita Penanganan negara-negara yang sekarang ini Serang dilakukan ya Perspektif kita hubungan internasional Tapi memang tidak bisa kita lepaskan Nanti kita juga membahas bagaimana Pemerintah daerah ya Kita disini adalah Komunitas epistemik, komunitas akademik ya Bapak Ibu Jadi kita mohon Ini bukan ILC Jadi tidak untuk menyerah satu dua pihak Atau orang Nah mungkin sebab saya sedikit Pembanding ya Kalau kita lihat dari organisasi-organisasi Internasional seperti ILO Atau World Bank IMF Mereka memaknai Tentang Respons dari government Ini memang berbeda-beda Tapi mereka melihat Misalnya ada yang memberikan Apa namanya Paket stimulus ekonomi Tapi ada juga Sisi lain juga melindungi Para apa bisnis Tapi juga melindungi juga Bagaimana masyarakat gitu ya Nah ini ada Tiga atau empat hal Yang terakhir Yang keempat adalah Ini yang menarik Itu dari ILO itu Melihat bahwa dalam Penguatan Pengambilan keputusan Antara Katakanlah antara Employer dan employee Antara Edokrasi Atau pemimpin negara Dengan masyarakatnya Yang diharapkan Mereka tuh ada diskusi Ada dialog Nah ini juga mungkin Semoga ini memperkaya Pandangan kita ya Dan mungkin kita Berharap bisa lebih Pajam lagi gitu Kang Adik mungkin ada Ada observasi dulu Sebelum kita lempar ke teman-teman Silahkan Saya kira saatnya kita berdiskusi Dengan beberapa teman Mungkin Teman-teman silahkan Kita Akan Tunjuk yang Berwarna hijau duluan aja Silahkan Jadi begini Di Di participant itu Itu kan ada Ada apa namanya Ada tombol ya Seperti sebelah kanan Kalau dilihat itu Kan ada raise hand ya Bener gak? Ya Nah kalau mau bertanya Mungkin bisa di Raise handnya bisa di klik gitu Oke Tes dulu Pak Adik tes dulu Di tempat saya gak ada ya Gak ada ya Gak ada Klik partisipan Jadi teman-teman Kalau memang pakai visi Klik partisipan Si partisipan itu ada Kemudian di kebawah Ada Belah kanan Mungkin yang udah siap Yang udah siap mungkin Mas Nikol Mas Nikolus dulu Silahkan Oh iya silahkan Pak Niko Wah kok saya dituju duluan ya Terima kasih Prof Tirta Mas Adik Bagi saya ini kesempatan Luar biasa Untuk Menambah pengetahuan Tetapi juga Membunuh Keposanan Jadi rekan-rekan semua Terima kasih banyak Untuk seminar ini Saya mungkin Komentar saja Karena Bingung mau nanya apa Kalau Berkaitan dengan Kapasitas negara Saya melihat dari Perspektif Sebuah perspektif yang berkembang Setelah 90-an Yang disebut sebagai Kepijakan publik global Gitu Begini Kalau teman-teman Mas Kasar Tadi Mas Iskaca Diterang Kemudian juga Saya dapat Banyak kabar Dari NTT Bagaimana Pemda Kesulitan menangani Bapak ini Karena berakar Dari Apa namanya Karakter Negara ya Terutama karakter Birokrasi Dalam Kaitan dengan Apa yang disebut Sebagai Public Policy Problems ya Masalah kebijakan publik Kalau kita semua Kita semua Pasti belajar Melihat bahwa Administrasi Birokrasi kita Itu kan disusun Untuk Menjalankan Atau Menyelesaikan Masalah-masalah Publik Nah problemnya Filosofi Di balik Yang masih dominan Yang ada Dan mengendalikan Cara kerja Birokrasi kita Adalah Teritorialisasi Jadi basis geografis Itu sangat penting Keterampilan Para birokrat Di daerah Akan dididik Berdasarkan Orientasi Bahwa Yang akan menjadi Tugas dia Adalah masalah Yang berasal Di wilayah itu Itu satu Dan ini Kemudian Misalnya kita Terjemahkan Kedalam Klasifikasi Rumah Sakit Kelas A B C Ini kan Ide nya geografi Nah Tapi Prof. Tirta Yang kita Saksikan Akhir-akhir ini Batas Yang namanya Public policy Problems Tidak lagi geografis Dia Transboundary Dan Sekaligus Simultaneous Dan Kalau kita Lihat Covid ini Itu dua Karakter sekaligus Satu Satu dia Transmulary Dia berasal dari Satu negara Tapi kemudian Bergerak Bersama dengan Orang bergerak Dan Simultaneous Dengan kecepatan Luar biasa Nah bayangkan saja Pangrej Peraja Kita akan Dididik Dalam Tradisi Public policy Yang Sangat Menekankan Aspek Kontrol Teritori Sehingga Kemudian Bangunan Dari seluruh Fasilitas Kesehatan Sebagai Cara Untuk Merespons Tarolah Public Public Kesehatan Berbasis Itu juga Sementara Kecepatan Penyakit Penyebarannya Itu Luar biasa Nah bagaimana Mengubah Itu dalam Waktu singkat Karena Itu Karena Itu Satu-satunya Jalan Adalah Koordinat Action Tidak Bisa Lagi Kita Bertindak Sendiri Kerjasama Antara Pusat Dan Daerah Kemudian Pusat Dan Lembaga Internasional Pusat Dan Negara Lain Adalah Satu-satunya Cara Untuk Mengatasi Problem COVID Ini Nah Dari Sini Kita Bisa Membagi Bisa Melakukan Polling Resources Lalu Kemudian Bisa Melakukan Aksi Bersama Sehingga Wabah Ini Bisa Dikentikan Tetapi Ampatannya Adalah Operasi Kekuasaan Selalu berbasis Negara Dengan Segala Macam Efeknya Itu Kita Ambil Misalnya Kalau Kalau Bapak Ini Cepat Selesai Cuma Satu Vaksin Itu Jadi Public Goods Tanpa Itu Mungkin Informasi Tentang COVID Harus Public Goods Dan Dalam Hal Ini Bagi Saya WHO Patut Disalahkan Kita Punya Mekanisme Global Untuk Kontrol Pandemi Seharusnya Ketika Januari Saya Kira Bapak Ini Terjadi Sudah Sebelum Januari Aturannya Kan Saya Lupa Aturan 6-7 24 Jam Muncul Gejala WHO Harus Sudah Tahu Pertanyaannya Adalah Jadi Informasi Harus Public Goods Vaksin Kemudian Jadinya Public Goods Pertanyaannya Adalah Apa Yang terjadi Selama Dua Bulan Itu Jangan WHO Sudah Menjadi Wuhan Health Organization Bukan World Health Organization Saya Pertanya Di Otak Saya Ini Sebenarnya Kena Kasus Ebola Misalnya Cepat Sekali Kolera Cepat Sekali Sehingga Kita Berhasil Mengatasi Itu Tapi Dalam Kasus COVID Ini Ada Sesuatu Yang Dalam Koordinasi Itu Informasi Menjadi Peblu Semua Bisa Akses Dan Kedua Fasilitas Kesehatan Terutama Produk-produk Yang berkaitan Dengan Pengetahuan Biomedis Itu Juga Harus Sedapat Mungkin Dijadikan Public Sehingga Orang Dilihatkan Virusnya Kita Diambil Mereka Untuk Reset Hasilkan Vaksin Jadi Profit Kuds Mahalnya Minta Ampun Bagaimana Bisa Jadi Ini Yang Ada Dua Aspek Itu Terima Kasih Mas Adik Sangat Menarik Pandangannya Mas Niko Kita Bisa Diskusikan Nanti Bersama Teman-teman Kita Undang Yang Lai Dulu Pak Tirda Silahkan Ada Yang Lain Bu Nuri Bu Nuri Angkat Tangan Ya Silahkan Bu Ibu Nuri Silahkan Bisa Bu Silahkan Halo Terima Kasih Atas Swapnya Iya Iya Selamat Siang Suara Saya Jelas Ya Terdengar Terdengar Bu Silahkan Bisa Bu Halo Ya Bisa Bu Silahkan Mungkin Videonya Dimatikan Oh ya Maaf Ini agak Putus Saya ingin Menanggapi Pak Ishak Ya Pak Ishak Dari Makassar Iya Masih Dari Makassar Ya Silahkan Bu Oke Tadi ada Penjelasan Tentang Sebaiknya Antara Birokrat Dengan Politik Tidak Halo Tadi ada Penjelasan Dari Pak Ishak Dari Makassar Tentang Sebaiknya Birokrasi Dan Politik Tidak Terlalu Berdekatan Supaya Segitiga Pemerintahan Itu Lebih Halo Iya Bu Silahkan Terus Halo Ibu lanjut aja Bisa Kita denger Saya cuma Berpikir Untuk Ya Oke Misalnya Di kasus Amerika Serikat Dimana Donald Trump Memaksakan Untuk Membuka Negaranya Lagi Pertanggal 1 Mei 2020 Mendatang Disini Kan Birokrat Negara Birokrat Yang ada Di negara Sebesar Amerika Serikat Sendiripun Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kalau menurut Saya Ketika Politik Sudah Bermain Disitu Jadi Saya Berpikir Sebetulnya Dalam Kasus-kasus Pandemi Global Seperti COVID-19 Mungkin Nanti Ada Global Health Isus Lagi Di luar COVID-19 Tidak 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 Siklusnya 5 tahun Tidak 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 Tetap Saya Pikir Politik Akan Menjadi Panglimatik Tetap Akan Makan Menghandle Masalah-masalah Tersebut Dan bagaimanapun Posisi Birokrat Dengan Politik Tidak Seimbang Karena Birokrat Akan Mengikuti Apanya Dikasakan Itu Tenggapan Saya Jadi Ada Hal Yang Bisa Kita Bahas Bersama Mungkin Mengenai Bagaimana Lebih Baik Di tangan Terima kasih Menarik Jadi Intinya Antara Birokrasi Dan Politik Ini Selalu Menarik Sekali Ini Ada Mas Ahmad Ismail Sudah Angkat Tangan Setelah itu Nanti Kita Bisa Lihat Tanggapan Dari Mas Ahmad Ismail Silahkan Mas Ya Tes Bisa Terdengar Suara saya Prof Dan Pak Ade Perkenalkan Saya Ahmad Ismail Dari Universitas Indonesia Ingin Diskusi Sekaligus Bertanya Pak Kayaknya Saya Melihat Fenomena COVID Ini Sebagai Ajang Pertunjukan Eksistensi Negara Di konsolasi Internasional Misal Kayak misalnya Amerika Sekarang lagi Babak Belur Gara-gara Banyak Korbannya Beberapa Argumentasi Menandakan Bahwa Amerika Sudah mulai Tidak Mampu Untuk Menangani Hal Ini Bahkan Dipertanyakan Powernya Amerika Dalam Konteks Konsolasi Internasional Sudah Mulai Menurun Ada Lagi Yang Bilang Bahwa Negara-negara Yang Sukses Misal Korea Selatan Cina Yang Melakukan Lockdown Dan Repet Kasi Dari Korea Selatan Oh Dia Mulai Memainkan Konsolasi Internasional Bahwa Sudah Mulai Mengguncang Amerika Walaupun Itu Menarik Juga Untuk Dibahas Bagi Mahasiswa HI Terutama Nah Yang Saya Tanya Apalagi Ada Beberapa Negara Misal Ada 0% Dari Kasus Nya Atau Enggak Yang Tidak Yang Meninggal Dari COVID Itu Sendiri Kayak Ada Berapa Berita Korea Utara Yang Tidak Yang 0% Cuman Yang Menariknya Gini Ada Bantuan Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Kan Dia Menasih Tiga Prioritas Negara Amerika Sdekat Yang Diskusikan Ini Indonesia Kan Jadi Satu-satunya Negara Asia Yang Mendapatkan Prioritas Dari Korea Selatan Dari Indonesia Apa Strategis Nilai Strategis Indonesia Terhadap Korea Apa Sampai Korea Selatan Merelakan Relasi Negara Dekatnya Dengan Negara Yang Indonesia Di Asia Jauh Sana Acara Asia Dia Lebih Memprioritaskan Barang Expor Bantuan Reprikas Terima Bisa Disuskan Indonesia Terlihat Seksi Dari Korea Selatan Sampai Diprioritaskan Dementara Kan Amerika Sdekat Sudah Ketauan Sudah Bagus Indonesia Bisa Jadi Apa Kita Bisa Main Dari Korea Selatan Seperti Itu Prof Semua Terima 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 Sekarang Adik Minta Pembicara Kita Menanggapi Ya Mungkin Satu Lagi Mungkin Ada Tadi Ada Dua Tanggapan Ada Tentuknya Pertanyaan Mungkin Ada Satu Lagi Yang Bisa Memberikan Perspektif Atau Pertanyaan Silahkan Tangan Tidak Ada Ini Ada Oh Ada Wah Mas Wendy Ayo Ven Silahkan Thanos Silahkan Mas Kayaknya Mau Nanggepin Pak Ishak Rahmat Tadi kan Bilang Bahwa Harus ada Hubungan Yang baik Antara Bukan hubungan Ya Pemerintah Itu Atau negara Harus mampu Memahami Lokalitas Harus memahami Budaya Setempat Nah Kalau kita Lihat Kasus Indonesia Dimana Pemerintah Itu Tidak Mampu Membuat Masyarakat Patuh Pada Aturan Sosial Distancing Kemudian Juga Dan Hal-hal yang Lainnya Apakah Kita bisa Bilang Bahwa Pertama Negara Atau Pemerintah Indonesia Tidak Mampu Memahami Lokalitas Sehingga Tidak Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Masyarakat Sehingga Masyarakat Tidak Bisa Tidak Paham Atau Tidak Mau Mematuhi Hal itu Yang kedua Kalau misalnya Kita Lihat Negara Lain Misalnya Kayak Taiwan Atau Korea Selatan Dimana Mereka Bisa Mengontrol Cepat Mengendalikan COVID Ini Dan Masyarakatnya Bisa Mematuhi Aturan Pemerintah Apa Ini Disebabkan Oleh Faktor Tadi Jadi Kemampuan Dari Si Negara Atau Pemerintah Berbahasa Lokal Atau Menggunakan Aspek-aspek Lokal Untuk Berkomunikasi Dengan Masyarakatnya Itu Gitu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Mas Wendy Terima Mas Adek Mungkin Kita Bisa Memulai Dari Mas Ishak Dulu Tadi Ada Saya pikir Beberapa Pertanyaan Dan Komentar Untuk Argumen Yang Mas Ishak Ajukan Silahkan Mas Baik Terima Kasih Banyak Mas Adek Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Pak Niko Pak Ahmad Ismail Mas Wendy Ibu Menur Saya lupa Ibu siapa Tadi Ibu Nur Saya kurang Nanggap Tadi Namanya Menur Nuri 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 Saya Mungkin Menanggapi Secara General Saja Yang Yang Pertama Dari Pak Niko Mengenai Pusat Daerah Dan Global Ini ada Kaitannya Sebenarnya Dengan Yang Disampaikan Oleh Mas Wendy Sebenarnya Agak Spekulatif Mas Wendy Kalau kita Mengatakan Bahwa Pemerintah Tidak Cukup Memahami Masyarakatnya Tetapi Begini Kita bisa Melihat Fakta-faktanya Dan Kita Coba Mengambil Apa Namanya Argumentasi Atau Konklusi Dari Situ Fakta Yang Paling Utama Yang Sering Yang Saya Perhatikan Yang Terjadi Dalam Konteks COVID Ini Adalah Semua Protokol Penanganan Itu Adalah Protokol Yang Berasal Dari WHO Jadi Urutannya Itu Adalah Dari WHO Kemudian WHO Nanti Diadopsi Oleh Pemerintah Nasional Lalu Kemudian Pemerintah Nasional Nanti Diadopsi Oleh Pemerintah Daerah Yang Kemudian Disampaikan Kepada Masyarakat Sehingga Terma Termas Seperti Social Distancing Physical Distancing Itu Diserap Utuh Saya Ingat Betul Kita Itu Nanti Baru Bulan Maret Kemarin Baru Kita Kemudian Menggunakan Istilah Pembatasan Sosial Sebelum Itu Kita Masih Tetap Apa Namanya Terus Mengulang-ulang Social Distancing Social Distancing Dan Di level Masyarakat Mungkin Kalau di level Masyarakat Apa Menek Perkotaan Yang Kalau Di dalam Gambar Saya Tadi Itu Masyarakat Yang Berada Di wilayah Abu-Abu Yang Dia Masyarakat Yang Berada Di wilayah Pertemuan Antara Lokal Dan Global Mungkin Mereka Bisa Lebih Paham Tapi Semakin Kedalam Semakin Ke Bawah Semakin Ke Lokal Terima Ini Butuh Waktu Untuk Memahami Nah Hal Yang Lain Misalnya Sekarang Ini Kita Akrab Sekali Dengan Istilah KDP Lalu Kemudian Ada Terima Baru Lagi KOTG Misalnya Orang Tanpa Gejala Nah Ini Juga Istilah Yang Sampai Sekarang Masih Membingungkan Di level Publik Jadi Di level Masyarakat Ini masih Yang Membingungkan Saya Kebetulan Kebetulan Di UNAS Ini kan Saya tergabung Di Satgas COVID Kami ada Satgas Di sini Teman-teman Dari Berbagai Disiplin Itu Kemarin Malam Saya masih Terlibat Di dalam Diskusi Mengenai Definisi Operasional Yang bisa kita Bahasakan Kepada Publik Itu Mengenai OTG Orang Tanpa Gejala Nah Pertanyaan Pertanyaan Saya itu Adalah Ini OTG Atau orang tanpa Gejala Itu Orang yang Positif Atau enggak EGP Jawabannya Jawabannya EGP Karena Kalau dilihat Dari protokol 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 Yang didesain oleh Yang diadopsi Dari WHO Itu kan Mengatakan Ada perlakuan Yang perlu diberikan Kepada orang-orang Yang OTG ODP Dan PDP Nah Sekarang Pertanyaan saya OTG ini Ini Definisinya Bagaimana Karena Ternyata Hampir Tidak Tidak Bisa Kita Membedakan Antara Definisi OTG Dan Definisi ODP Definisi Ini Hanya Bisa Dipahami Oleh Eksper Oleh Orang Yang Terlibat Di dalam Pemeriksaan Jadi Ini saya Lihat Adalah Salah Satu Apa Namanya Jadi Saya Tidak Mau Menkonfirmasi Apa yang disampaikan Oleh Mas Wendy Karena Ini agak Spekulatif Tetapi Saya Lihat Ini Adalah Fakta Yang Yang Kita Apa Namanya Dapatkan Kemudian Yang Sampaikan Oleh Mas Ahmad Ismail Bahwa Ini adalah Ajang Petunjukan Saya Sebenarnya Bukan Melihatnya Ajang Petunjukan Tetapi Ini adalah Ajang Ujian Mengenai Kapasitas Negara Yang Sebenarnya Sebenarnya Tantangan Terbesar Bagi Setiap Negara Ketika COVID Ini Terjadi Adalah Bagaimana Mereka Menjawab Kesiapan Mereka Kesiapan Negara Negara Itu Untuk Melindungi Masyarakatnya Melalui Pelayanan Kesehatan Yang memadai Faktanya Kalau di Indonesia Sejak awal Kita tahu Bahwa COVID ini Kemudian Membuka mata Bahwa negara Kita Ternyata Sangat Lemah Di dalam Kemampuan Dia Untuk Menyediakan Pelayanan Publik Nah Kelemahan Ini Kemudian Oleh Negara Ditransformasikan Agar Supaya Dia menjadi Milik Masyarakat Juga Sehingga Apa Namanya Gagasan Mengenai Social Distancing Mengenai Tema-tema Yang Tanda Kutip Menakutkan Itu Kemudian Beredar Di Masyarakat Agar Supaya Ini Menjadi Ketakutan Bersama Sebenarnya Ini Ketakutannya Adalah Ketakutan Ketidak Mampuan Negara Ketika Terjadi Outbreak Ketika Misalnya Pasien Itu Membudak Ketakutan Yang Ada Di Pihak Negara Ini Yang Kemudian Dielaborasi Agar Menjadi Ketakutan Bersama Ketakutan Seluruh Masyarakat Agar Supaya Kita Semua Sama-sama Menghindari Terjadinya Outbreak Tersebut Lalu Yang Terakhir Mungkin Untuk Respon Saya Saya Tidak Bisa Menangkap Dengan Jelas Apa Yang Sampaikan Oleh Bu Nur Tapi Saya Melihat Bahwa Dalam Ketanya Dengan Politik Dan Birokrasi Ini Pandangan Saya Pandangan Yang Sifatnya Konseptual Karena Konseptual Tentu Saja Ini Sangat Normatif Dalam Pertanya Bahwa Harapan Kita Sebaiknya Sebaiknya Adalah Politik Dan Birokrasi Itu Tidak Terlalu Berdekatan Dia Sebaiknya Ada Jarak Agar Supaya Segitiga Itu Tadi Menjadi Lebih Lebar Supaya Patanan Negara Menjadi Lebih Kuat Karena Kalau Ini Terlalu Dekat Segitiganya Pipi Dan Ini Gampang Sekali Di Omang Amingan Ini Dia Boleh Menjadi Dekat Dengan Syarat Bahwa Politik Itu Harus Masuk Mengakar Kedalam Masyarakat Jadi Segitiganya Tertancap Tertancap Dalam Jati Diri Dari Masyarakat Saya kira Itu Barangkali Tanggapan Saya Secara Umum Makasih Banyak Atas Masukannya Dari Rekan-rekan Sekalian Pak Ishak Tadi Saya Minta Pak Ishak Untuk Berkomentar Pendapat Pak Niko Tadi Menarik Sekali Bagaimana Birokrasi Yang Sejak Awal Berpikirnya Sangat Teritorialistik Bisa Post-teritorialistik Kira-kira Seperti Ya Saya Sepakat Mas Dengan Pak Niko Bahwa Ini memang Sepertinya Menjadi Kendala Birokrasi Dan Sepertinya Inilah Yang Coba Dijawab Dengan Jenjang-jenjang Dari Administrasi Pemerintahan Atau Birokrasi Cuma Sayangnya Kan Kelihatannya Di level Pemerintah Pusat Ada Kegamangan Untuk Menerapkan Hal ini Misalnya Ide Untuk PSB Itu Kemudian Di Deliver Atau Diturunkan Untuk Menjadi Kewenangan Provinsi Saja Padahal Ada Fakta Seperti Kalau Misalnya Di Jakarta Kan Dengan Depok Yang Merupakan Belaya Jawa Barat Kan Tidak Bisa Lagi Ada Sekat-sekat Birokrasi Seperti Itu Kan Dan Ini Terjadi Misalnya Katakan Di Sulawesi Selatan Kami Di Makassar Itu Akan Menerapkan PSBB Sementara Batas Geografis Antara Makassar Maros Dan Goa Itu Sekarang Hampir Ini Ini Memang Saya Kira Menjadi Catatan Tersendiri Saya Kira Nanti Ada Feedback Untuk Pak Niko Pak Agus Dulu Oke Terima kasih Tanggapan Tanggapan Dan Satu-satu Baru Saya Kira Ini Bisa Mempergaya Cara Pandang Kita Berkaitan COVID Kita Komentar Digit-Dikit Aja Pertama Mengenai Pak Niko Tadi Kalau Menurut saya Setuju Birokrasi Kita Mungkin Tidak Siap Birokrasi Saya Kira Kampus Kita Kerja Di Kampus Kampus Tidak Siap Pengajaran Daring Terus Terlambat Tidak Diziap Jadi Sebenarnya Yang Tidak Siap Sebagian Besar Kita Tidak Siap Mas Sekarang Tidak Siap Kuliah Online Saya Ingat Mungkin Sebelum Masa Covid Ini Saya Morapat Asosiasi Itu Pakai Skype Kayaknya Susah Gitu Gak boleh Culhat Pakai Lompatan Lompatan Sebenarnya Ini Kita Lihat Lompatan Lompatan Mungkin Pak Selalu Kalau Suruh Google Meet Mungkin Bingung Caranya Gimana Mungkin Ya Artinya Memang Sebenarnya Birokrasi Kita Betul Lambat Tapi Sebenarnya Tidak Semua Birokrasi Kita Di kampus Sendiri Lambat Saya Kira Kemarin Kalau Ada Seminar Webinar Ngundang Amitaf Acarya Atau Yang Pernah Dilakukan Untar Kemudian Cuma Online Orang Tidak Tertarik Tapi Pengen Orangnya Hadir Sekarang Sudah Mulai Ada Perubahan Di Bilang Jadi Sebenarnya Birokrasi Kita Lambat Tapi Semuanya Mengalami Persoalan Itu Di Birokrasi Baik di kampus Kita Mengalami Persoalannya Kemudian Yang kedua Berkaitan Pak Ahmad Ismail Mengenai Apakah Ini Ajang Negara Tergantung Kepada Undang Undang Negara Tersebut Sebenarnya Didirikan Untuk Apa Kalau Kita Berlindungi Sebenarnya Bangsa Negara Indonesia Ikut Ketertiban Umum Kita Ukuran Negara Kita Ikut Terlibat Enggak Kalau Konteks Covid Berkontribusi Enggak Ini Sekarang Tanggal 18 Pas Konfresi Asia Afrika Artinya Kita Kesulitan Secara Ekonok Kita Kapasitas Ekonomi Kita Kecil Tetapi Bisa Ditutup Oleh Sesuatu Yang Lain Yang Besar Sehingga Ditanyakan Ke Negara Yang Sudah Yang Kita Pertanyakan Apakah Negara Tidak Memahami Lokalitas Sehingga Selatan Dan Taiwan Lebih Mudah Diatur Lebih Respon Lebih Cepat Itu Saya Kira Tidak Perlu Kita Ukur Dengan Beberapa Indikator Yang Lain Misalnya Indikator Pendidikan Indikator Apa Namanya Cara Berkomunikasi Pemerintah Itu Juga Masuk Kita Saya Sering Kebolak Balik PSBB Itu Agak Sulit Juga Jangan Pelajaran Ketola Apalagi Tadi Ngomong Sosial Distancing Sehingga Saya Enggak Heran Kalau LP3S Mengeluarkan Laporan Mengenai Pelepotannya Bagaimana Orang Kaya Menulari Orang Miskin Atau Sebaliknya Itu Kan Kata Kata Yang Sering Flip Of Tanya Terlalu Terlalu Banyak Lalu Terakhir Berkaitan Dengan Tadi Bu Nurian Saya Kira Menarik Juga Pertanyaan Apakah Swasta Itu Harus Dekat Atau Nggak Dengan Namanya Pemerintah Kalau Konteks Check and Balance Memang Sebaiknya Swasta Itu Jauh Tetapi Kalau Aksi Swasta Itu Boleh Sama Bahkan Menyaini Negara Itu Boleh Juga Seperti Misalnya Saya Lihat Beberapa Kali Di Alan Bagaimana Setelah Covid Ini Apakah Isu Dunia Yang Pertama Ini Sekarang Climate Change Mungkin Agak Mengalami Penurunan Karena Kita Sekarang Ada Recovery Pertanyaan Dengan Alam Tapi Penyakit Penyakit Mencapu Ternyata Yang Maju Awal Ternyata Bukan Negara Ternyata Nonegara Terus Kemudian Sekarang Ini Prediksi Awalnya Malah Justru Dari Swasta Dan Mungkin Nanti Penemuan Vaksin Itu Mungkin Menemukan Itu Perusahaan Perusahaan Besar Swasta Tapi Aksinya Sama Memerangi Isunya Sama Covid Tapi Secara Kedekatan Mungkin Dia Memang Tidak Dekat Dengan Pemerintah Tapi Aksinya Mungkin Bisa Sama Menurut Saya Seperti itu Pak Ade Dan Tawan-tawan Semua Pak Pemerintah Oke